Terkeluar kalimat itu, Pak. Terkeluar kalimat itu, Pak. Terima kasih. 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 Dan pagi ini saya datang ke pondo ini dapat kejutan. nampak kejutan jadi ini penganut Bandung Bondowoso lihat disini biasanya datang itu pondok lebar, besar pas datang ada gedung maha besar di tempat ini sekarang ballroom ini, luar biasa luar biasa jadi ini kalau ada musyawarah rapimnas tidak perlu sewa di gedung-gedung tempat lain, pakai tempatnya sendiri plus ada tempat penginapannya juga sekaligus jadi ini bikin cemburu usaha gedung dan hotel di Jakarta mereka kalau ada pertemuan-pertemuan pasti senang nanti hotel rame, nanti ballroom rame kecuali kalau LDI bikin acara LDI bikin acara pakai fasilitas semua luar biasa jadi ketika bicara tentang kedaulatan LDI sedang menunjukkan, bukan saja bicara kedaulatan, tapi dimulai disini bagaimana dan Pak Ibu sekalian gedung itu jadi memang bagus di foto tapi bertahun-tahun prosesnya ketekunan, keuletan, ketangguhan, kemauan bekerja keras, kemauan kerjasama itu semua segala macam jenis karakter yang kemudian wujudnya gedung yang maha besar seperti ini jadi saya sering kali kalau melihat sebuah karya itu bukan soal karyanya buat dibalik itu ada ihtiar yang luar biasa dan rombongan orang-orangnya ini ikhlas-ikhlas semua ikhlas-ikhlas semua itu lagi dimulai dari tadi diceritakan menopondasinya apa? akhlakul karima ini fondasi-fondasi dari situ nah saya bicara ini akhlakul karima jadi ketika kita berbicara tentang Indonesia ke depan dan lain-lain benar nomor satu itu soal manusia kunci manusia kita melakukan pembangunan itu untuk apa? untuk manusianya tumbuh, maju, berkembang sebuah kota kota nih Bapak-Ibu sekalian disebut kotanya itu hidup atau mati itu kalau ada apa? itu dia kalau gedungnya semua ada tapi gak ada orang disebut apa? mati mati jadi disebut hidup atau mati itu bukan karena gedung tapi karena manusia orangnya jadi inilah kata kunci jadi ketika tadi melihat judul itu SDM Professional Religious dalam bingkai Bingkai NKRI untuk Indonesia Emas 2045 rasanya RDI sudah on the right track insyaallah tercapai nanti amin amin kita tektoknya cocok gitu pak tektoknya cocok nih nah ini karena itu kalau boleh jadi saya ketika ini saya lagi pikir kalau boleh saya cerita sedikit nih soal perjalanan masa kita boleh ya boleh ada saya bawa satu slide kalau boleh dipasang aja satu atau saya kendalikan dari sini atau gimana caranya ini dia ini Bapak-Ibu sekalian kita mau ke tahun berapa 45 paling kanan mulainya di mana mulainya di 28 kita mengalami satu yang pertama saya ingin menyampaikan ada beberapa kali satu ini Pak Getum satu yang pertama ketika kita menyatakan menjadi satu bangsa ditandai dengan sebuah keputusan yang luar biasa namanya satu bahasa persatuan itu dahsyat cari di semua negeri di lusur dunia yang bisa ketemu kesepakatan satu bahasa sebelum ada negara button lantern Pak namung Indonesia yang bisa itu betul nah ada Pak apa sih konsekuensinya satu bahasa begini rakernas seperti ini tidak perlu pakai penerjemah Bapak-Ibu betul kita tuh sekarang menganggapnya enteng seakan-akan itu sekarang semua orang bisa bahasa Indonesia cuma bayangkan tidak ada kesepakatan bahasa Bapak-Ibu datang ke Parlemen India di belakangnya berderet penerjemah Parlemen Parlemen kenapa? karena ada anggota Parlemen yang bicara bahasa daerahnya ada yang bicara pakai bahasa Hindi ada yang bicara pakai bahasa Inggris boleh semua eh Ibu datang Bapak-Ibu datang ke Uni Eropa itu negara maju semua namanya Uni Eropa apa bahasa resminya Uni Eropa Bapak-Ibu ada tapi apa bahasanya ada ada 23 bahasa resmi Bapak-Ibu leperi pun 23 bahasa resmi itu artinya setiap kali bikin undang-undang diterjemahkan 23 setiap kali pidato diterjemahkan 23 bagaimana mungkin punya angkatan perang yang kuat kalau komandan sewa pasukan pakai penerjemah Bapak-Ibu siap gerak 23 bahasa pak-pak-pak tidak selesai ini gambaran saja betapa jenius keputusan itu hari ini Bapak-Ibu ketemu satu sama lain tidak merasa ada perbedaan karena bicaranya dalam satu bahasa oh iya dahsyat dahsyat sekali dan tempat yang saya dulu paling menikmati merasakan itu pak itu tempatnya tetangga sini pak namanya Taman Mini pak dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil saya sering ajak anak-anak itu ke Taman Mini lihat-lihat itu paling unik apa kalau sudah berhenti di kafenya kan ada warung-warung itu pak warung-warung nah disitu di warung-warung itu uniknya luar biasa kami duduk nanti ada rombongan-rombongan biasanya kalau di Taman Mini itu rombongan dari daerah ada dari Banten ada nanti dari Banjar ada nanti dari misalnya yang gresik lah ada yang gresik itu solo banyak rombongan-rombongan itu apa yang terjadi masing-masing rombongan itu pak bisik kalian diantar rombongan itu semuanya bercakap dalam bahasa daerahnya betul ya kadang-kadang berbagai daerah betul tapi begitu orang datang untuk pesen menu semuanya ngomong dalam bahasa Indonesia itu luar biasa pak bisik kalian dan tidak ada perasaan seperti kita ini beda kita terlalu lama berada dalam situasi itu sehingga kita tidak sadar itu adalah kemewahan luar biasa yang memper rat bangsa kita ini satu pertama lalu tahun 1945 kita satu yang kedua jadi satu negara 17 tahun kemudian jadi satu negara tapi masih namanya federasi kapan NKRI tahun 50 jadi kalau hari ini bilang NKRI harga mati itu mulainya bukan 45 Bapak Ibu mulainya kapan 50 Bung Karno di dalam peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 50 mengatakan ini proklamasi yang kedua karena bulan Aprilnya ada mosi integral Natsir bulan Agustusnya proklamasi yang kedua sebagai sebuah negara kesatuan Republik Indonesia tapi kita baru satu tanah belum satu air kan tanah air itu airnya masih milik internasional baru deklarasi Juanda tahun 57 menyatakan bahwa air Indonesia di luar batas itu menjadi satu kesatuan tapi pertarungan internasionalnya lama ini kan bukan soal kita mendeklarasikan ini kan soal dunia mengakui atau tidak bukan baru diakui 25 tahun kemudian dan yang berjuang disini namanya Mukhtar Kusuma Atmajah yang memperjuangkan ini sanggih berhasil nah sebaiknya jangan dihilangkan dulu ya jadi kita sudah sampai kepada fase satu tanah jadi harus kalian dibayangkan satu bangsa satu negara satu NKR nah 2045 bagaimana kita ingin 2045 satu kemakmuran karena jangan sampai makmurnya beda-beda kalau makmurnya beda-beda kenapa karena kita satu kemakmuran karena kita ingin bangsa kita utuh bangsa kita jangan tercerai-berai supaya utuh harus ada kesetaraan harus ada keadilan kalau ada contoh persatuan dalam ketimpangan saya ingin lihat di mana Bapak Bia persatuan dalam ketimpangan persatuan dalam ketidakadilan kalau ada kita menarik untuk dipelajari nah ada yang namanya persatuan itu syaratnya ada keadilan kesetaraan nah itu sebabnya kita berbicara 2045 sebagai era kita setara nah potret kita bagaimana potret kita belum setara Bapak Ibu sudah merasakan sekarang sudah merasakan bebas-bebas sekali nah coba kalau kita lihat oh lalu resikonya apa Bapak Ibu pernah dengar ya peristiwa balkanisasi pecah-pecah itu yang namanya apa dulu Yugoslavia ya itu menjadi kalau tidak salah tujuh pecahannya ada Slovenia Kroasia Bosnia Montenegro Makodenia Serbia Kosovo kenapa itu terjadi yang sering dibicarakan perbedaan suku etnis bahasa itu yang sering dibicarakan yang terlupakan apa ketimpangan kesejahteraan yang luar biasa antar wilayah itu nah kadang-kadang kita gak membicarakan itu ketimpangan ekonomi ketimpangan kesejahteraan itu meluas terus nanti kemudian ujungnya pemicunya suku etnis bahasa itu pemicu di ujung tapi yang terjadi sebelumnya adalah disparitas kesejahteraan kalau ini kita tidak bereskan ini misalnya saya ngecek datanya dari prosentase pendapatan nasional di Yugoslavia yang namanya Kosovo itu 50%nya dari rata-rata nasional tapi yang namanya Slovenia itu 175% jomplang kemudian pengangguran itu di Kosovo pengangguran itu 500% di atas rata-rata nasional sementara di tempat seperti Slovenia separuh rata-rata nasional jadi terbayang bukan nah kita saat hari ini menghadapi persoalan ketimpangan yang luar biasa lalu kita menganggap yang penting pada sabar gak bisa nanti akan bisa muncul satu saat pemantik-pemantik tidak perlu membuat situasi menjadi rentan kira-kira gini kalau mau mencegah kebakaran hutan nomor satu jangan biarkan rumput-rumput itu kering itu nomor satu karena kalau rumput itu dikeringkan maka cukup sebuah puntung rokok akan bisa membuat terbakar nah jangan kering itu penting karena kalau sudah kering mencegahnya sulit ini yang kita ingin jadi saya ingin tunjukkan sedikit ke depan ke belakang berikutnya coba lihat ini gambaran Bapak Ibu sekalian di Maluku Utara itu pertumbuhan ekonomi kita 23% tapi tenaga kerjanya hanya turun di bawah 1% jadi kita ini investasinya naik tinggi tapi penyerapan tenaga kerja rendah ini sudah bisa tapi saya gak mau fokus di sini terlalu teknis ekonomi slide berikutnya ini Bapak Ibu lihat garis yang hijau bawah itu investasi kita di tahun 2013 400 triliun di 2022 sudah menjadi 1200 triliun naik 3 kali tapi garis merah ini penyerapan tenaga kerjanya turun terus investasinya naik tenaga kerjanya turun apa artinya segalanya serba kapital intensif bukan labor intensif nah kalau ini terjadi artinya keuntungannya perginya ke siapa pemilik modal penyedia tenaga kerja gak dapet itulah contoh berikutnya coba yang saya mau tunjukkan yang ini sebetulnya next 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 ya ini dia ini yang saya mau masukkan ini yang ingin saya Bapak Ibu sekalian minta dibantu nih kerjasama-sama nih apa Bapak Ibu terlihat tidak gambaran paling sederhana di sini yang putih itu Jawa dan Sumatera yang kuning Sulawesi Kalimantan Papua Nusa Tenggara Maluku ini adalah indeks pembangunan manusia lihat angka paling kiri bawah Bapak Ibu di Sumatera dan Jawa angkanya 69 tahun 2013 2013 2013 berapa 69 sekarang lihat di ujung paling kanan 69 di kawasan timur itu tahun 2022 artinya telatnya berapa satu dekade satu dekade kalau kita biarkan terus ini tidak ada keseriusan maka ketimpangan itu akan menjadi makin meluas jadi ketika tadi mendengar apa yang disampaikan tentang pembangunan kualitas manusia maka sudah saatnya kita serius membereskan ini secara teritorial ini yang ingin menjadi agenda utama kalau ini kita bereskan insyaallah terjadi peningkatan kualitas manusia yang merata di seluruh Indonesia dan kalau boleh usul kita menggunakan istilah kualitas manusia daripada SDM kenapa karena kalau kita menggunakan SD dan M maka kita menempatkan manusia sebagai faktor produksi manusia sebagai sumber daya sementara kita semua sedunia sudah mulai berpandangan pembangunan kualitas manusia bukan pembangunan sumber daya manusia sehingga konteksnya lebih luas nah dalam konteks itulah kami melihat apa yang direncanakan oleh Bapak Ibu sekalian di LDI tadi saya sempat mencatat itu luar biasa yang disampaikan Pak Chris Wanto itu delapan boleh beri tepuk tangan delapan apa delapan agenda besar tadi itu saya sampai catat tadi Pak jadi mulai kebangsaan keagamaan pendidikan kesehatan teknologi digital ekonomi syariah kemudian kedaulatan pangan lengkuan hidup energi baru dan terbarukan itu namanya gambaran berpikirnya global bertindaknya lokal dan dikerjakan segera karena kalau berpikir global bertindak lokal sudah banyak Pak tapi tidak pakai dikerjakan segera Pak padahal yang dibutuhkan adalah dikerjakan segera istilahnya begini think big start small act now ujungnya di act now dengan cara-cara seperti itu kami mencoba untuk membawa pergeseran paradigma kemudian coba digeser satu lagi ini terakhir yang saya ingin tunjukkan bagaimana ke depan kita akan mengubah dari fokusnya yang sebelah kiri ke sebelah kanan dari fokus pada pertumbuhan diubah menjadi pertumbuhan pemerataan dan keberlanjutan kemudian pendekatan sektoral menjadi sektoral dan teritorial kemudian yang ketiga menyelesaikan proyek-proyek pemerintah menjadi menyelesaikan masalah warga ini dua hal yang berbeda menyelesaikan rencana pemerintah dengan menyelesaikan masalah warga kadang-kadang pemerintah itu begini karena saya sudah mengerjakan proyek kami maka harusnya masalahnya selesai tidak tidak ada sambungannya itu ini adalah paradigma terjemahannya kebijakan dari apa yang kami perhatikan sekalian ketika memimpin 20 orang itu berbeda dengan memimpin 200 orang berbeda dengan memimpin 200 ribu orang berbeda dengan memimpin 200 juta orang kalau memimpin 20 orang tiap orang dikasih tugas lalu dia akan melaksanakan tugasnya kalau memimpin 200 orang maka siapkan struktur organisasi SOP pembagian tugas berdasarkan struktur nanti ada itu SOTK dan lain-lain tapi kalau memimpin 200 ribu orang dan 200 juta orang memimpinnya pakai nilai nilai tanpa nilai pemimpin 200 tidak tahu arahnya kemana pemimpin 20 tidak tahu apa yang harus dikerjakan jadi kalau memimpin tanpa nilai maka tidak ada pegangan nah nilai itu harus diwujudkan dalam bentuk kalimat yang dipahami jadi kemarin saya sampaikan kita ingin keadilan menjadi nilai utama kenapa? karena republik ini didirikan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi begitu kata keadilan itu ada ini pegangannya kalau membuat policy pertanyaan memenuhi tidak prinsip keadilan kalau memenuhi jalan kalau tidak masalah nah itu dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin di level tengah tapi yang di level atas pakainya nilai saya sering sampaikan pada teman-teman disini prinsipnya begini membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar pegang itu sebagai prinsip begitu pegang sebagai prinsip oh nyusun kebijakan itu terasa sekali tadi mau nyusun investasi lihat ini membesarkan yang besar tidak membesarkan yang kecil ini gak bener nih tapi kalau tidak ada guideline itu yang mengerjakan merasa saya sudah meningkatkan investasi luar biasa kenapa? karena tidak ada guideline nilai value ini yang menurut kami harus dikembalikan di dalam kepemimpinan di republik ini nanti seluruh organisasi LDI nengok oh prinsipnya ini kami kerjakan itu seluruh unsur di bangsa menengok karena ada kompas yang dipegang sama-sama itulah sebabnya kenapa kami istilahkan meluruskan paradigma bahkan kalau Bapak Ibu sempat nanti lihat visi misi bicara pendekatan teknik sektoral biasanya visi misi itu menjelaskan pendidikan apa kesehatan apa biasanya begitu kalau yang tempat kami ditambah Sumatera apa Kalimantan apa Sulawesi apa Nusa Tenggara apa Papua apa karena beda-beda kebutuhan tiap tempat jadi gak bisa kita bilang pendidikan berarti sama se-Indonesia tidak yang dibutuhkan beda-beda kesehatan juga begitu Papua lain dengan Sulawesi Sulawesi lain dengan Nusa Tenggara jadi teritorial itu untuk menggambarkan kita menumbuhkan secara setara di semua tempat istilah yang biasa digunakan itu asimetrik tidak disamakan untuk semua tempat beda-beda nah prinsip ini yang kemudian kami pegang nah konkretnya Bapak Ibu sekalian ketika bicara tentang ini kami berharap seperti LDI ini secara serius meningkatkan kualitas manusia nomor satu ketika kita berbicara tentang kualitas manusia ini di luar ini ini frame besarnya untuk pembangunan ini kami melihat tadi istilah yang digunakan adalah religius profesional religius profesional profesional dan religius atau religius dan profesional profesional religius prorel profesional religius LDI sudah memiliki deretan pengalaman dan terbukti terkait dengan basis religiusnya dan profesional boleh tepuk tangan tapi juga terkait dengan profesional kita sudah menyaksikan juga pengelolaan-pengelolaan yang rapi yang tertib betul ya Pak ya nah memang ini yang harus dikembalikan Pak rapi tertib nah kami ingin dorong untuk berbagi ke depan bagaimana di abad 21 nanti nomor satu kalau kita lihat Pak dari berbagai kajian dari berbagai proyeksi tentang kebutuhan kualitas manusia abad 21 nomor satu adalah akhlak ini nomor satu unsur kalau biasa kita sebut dalam pendidikan di sini namanya pendidikan karakter akhlak ini nomor satu dan inilah sebenarnya pesan kita bukan kita ini nomor satu adalah akhlak yang kedua baru kita bicara tentang kompetensi yang ketiga baru bicara tentang skill tapi fondasinya akhlak nah fondasi akhlak ini dibuat menjadi dua unsur kalau kita biasa sebut karakter atau moral karakter moral dan karakter kinerja nah karakter moral ini yang kita pahami dan kita kembangkan selama ini di pondok di rumah tangga karakter moral menjadi pribadi yang alim menuntut ilmu pribadi yang tawadu pribadi yang bertakwa beriman inilah karakter moral jujur amanah sidik fatonah ini itu semuanya ada tableh itu itu amin nah ini karakter moral tapi jangan lupa karakter kinerja kerja keras kerja tuntas tak mudah menyerah tangguh itu karakter juga kan kita tidak ingin malas tapi jujur pribun mau gak tuh mau terus pokoknya top pak jujurnya luar biasa mung turu terus pak repot kita pak jadi kita ingin jangan jujur tapi malas tapi kita juga tidak ingin pekerja keras tangguh tapi culas ini gak bisa jadi ketika bicara karakter ini dua-duanya nah jadi saya usul pada LDDI untuk bicara tentang akhlak ini kira-kira karakter dua ini unsur kinerja yang bisa menghasilkan sesuatu dan unsur moral yang bisa menjaga nilai dengan baik fondasinya jadi kira-kira yang moral itu akarnya kemudian yang kinerja itu tumbuhnya kan begitu kan kira-kira kalau tumbuh kinerjanya baik tidak punya akar moral ini licik culas dan lain-lain betul ya tapi kalau punya akarnya kuat tapi kinerjanya gak baik kalau pohon gak tumbuh-tumbuh gitu yang kedua kompetensi kami ingin kalau boleh usul secara agak serius soal ini pak karena ini adalah salah satu masalah yang dihamad tapi umat islam ada empat kompetensi yang menurut kami harus ada satu K kemampuan berpikir kritis ini kita lemah kemampuan berpikir kritis menurut hemat kami sekolah-sekolah madrasah pondok harus memasukkan kemampuan berpikir kritis ke dalam prioritas pengajaran kemampuan berpikir kritis penting sekali tanpa ada kemampuan berpikir kritis maka mudah sekali kita ini diombang-ampingkan dengan informasi mudah sekali kita mengambil kesimpulan tanpa berpikir yang logis mudah sekali kita menjadi dogmatik karena tanpa kemampuan berpikir kritis yang kedua kreatif yang ketiga komunikatif dan yang keempat kolaboratif ini empat ini adalah empat kompetensi yang dibutuhkan kreativitas kreativitas itu kita kreativitas cukup tinggi sebetulnya kreativitas kita hanya harus ditumbuhkan dan kalau kita membangun ekosistem yang sehat maka kemampuan berpikir kreatif itu muncul salah satunya adalah dengan suasana yang menyenangkan jarang kreativitas itu bisa ditumbuhkan dalam suasana tidak menyenangkan nah kreativitas ini kalau boleh usul ini menjadi perhatian ketika bicara pembangunan manusia jadi Pak Chris Wanto ketika bicara tentang abad 21 profesional kalau profesional abad 21 pasti kritis pasti kreatif pasti dan pasti mampu berkomuni kasih dengan baik dengan segala macam media dan mampu kolaborasi ini empat kompetensi ini lalu kami melihat yang ketiga skill skill apa ini skill yang sangat relevan dengan keseharian yang tadi sudah disampaikan sebetulnya dalam delapan hal itu satu adalah literasi baca kita punya problem dengan minat baca baca lebih tepatnya lagi daya baca bukan minat baca minat baca tinggi daya baca rendah indikasinya apa bangun tidur buka hp minat bacanya ada tapi daya baca rendah WA aja Pak kalau panjang skip buku tebal dilewati daya baca kita rendah mungkin minatnya ada menurut khemat kami pembiasaan ini harus dikembalikan walaupun kita tahu kalau yang berada di pondok itu dibiasakan untuk membaca insyaallah aman disini yang kedua yang kedua adalah literasi angka literasi science literasi informasi teknologi komunikasi literasi keuangan dan literasi kewarganegaraan nah kami usul ketika bicara tentang SDM ke depan mohon tiga ini jadi perhatian di dalam garis besar itu nah kalau itu bisa dilakukan dengan jaringan yang ada di seluruh Indonesia maka LDII ikut menyumbang jalan keluar atas ketimpangan kualitas manusia kembalikan ke slide kembalikan ke slide sebelumnya kembalikan ke slide sebelumnya kita ini ingin menyelesaikan ini dan kami butuh ini tidak bisa dikerjakan hanya oleh negara dikerjakan oleh semua bila ini bisa dikerjakan maka ini menyumbang atas penyelesaian ini dan kalau ini terjadi Insya Allah Insya Allah terjadi pemerataan kalau ada pemerataan Insya Allah terjadi keutuhan ada keutuhan Indonesia tetap satu sampai 2045 jadi itu yang kami pandang sebagai kata kunci untuk itu semua tadi kalau diistilahkan oleh Pak Pak Chris Wanto tepat sekali beliau menggunakan terminologi yang sangat akurat beliau tidak menggunakan istilah kekuasaan beliau menggunakan istilah otoritas itu itu hanya orang yang reflektif membaca yang bisa membedakan istilah serius karena biasanya kita cenderung mengatakan pemegang kekuasaan sebetulnya yang ada adalah pemegang kewenangan bukan pemegang kekuasaan nah pemegang otoritas ini itu akan berganti di 2024 besok akan berganti nah yang menentukan siapa pemegangnya yang menentukan Bapak Ibu sekalian betul gak nah kalau ini mau dilaksanakan ya amanahnya harus di harus di aminkan ya amanah jadi kami melihat agenda utamanya adalah bukan tentang saya bukan tentang Gus Imin bukan kenapa karena kami sendiri kami ini dalam situasi mendapatkan amanat kami tidak mendirikan sebuah partai kami tidak mengumpulkan dana untuk mengambil kewenangan kami mendapatkan panggilan berbagai partai memutuskan kami ingin Indonesia berubah dan mereka yang inginkan perubahan itu mengalami tantangannya luar biasa kalau saya ceritakan partai Nasdem yang pertama kali mendukung mendominasikan saya bukan anggota Nasdem dan Nasdem itu pilkada DKI mendukungnya Pak Basuki dan bertahun-tahun saya digebukin terus Pak sama sama apa partai dan televisinya ini Pak Digi dan kawan-kawan tapi apa yang terjadi di justru mereka melakukan melihat apa yang dikerjakan di Jakarta dan mereka memutuskan untuk melakukan perubahan dan ketika mereka melakukan perubahan ternyata tantangan yang dihadapi menjadi besar kenapa karena ada pemegang status kuo yang tidak ingin perubahan yang ingin perubahan itulah sebabnya muncul tantangan yang amat besar nah sementara perubahan yang mau didorong itu bukan perubahan pergantian orangnya perubahan paradigma perubahan cara kita mengelola negeri ini cara kita memandang pembagian sumber daya di negeri ini karena kita ingin sekali Bapak Ibu sekalian bahwa setiap kita bisa menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri itu yang kita mau bukan kita jadi pembuka pintu bagi yang di luar untuk masuk ke dalam saja tapi justru kita harus membangun perasaan dia ini adalah tuan rumah nah itu sebabnya kemudian kita mengikhtiarkan dengan gagasan gagasan itu semua nah kami berharap mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan perjuangan ini Bismillah dibukakan pintu untuk keberhasilan dan kata kuncinya adalah bagaimana ini menjadi keseimbangan kalau ini kita bisa lakukan insya Allah nantinya kita akan merasakan perubahan bukan saja di level keluarga tapi juga harapannya di level wilayah bahkan sampai nasional bahkan akhirnya ini kami melihat pentingnya untuk mengembalikan marwah kehidupan bernegara untuk bisa menjunjung tinggi etika di dalam kehidupan bernegara yang kita semua harus jaga sama-sama ini PR yang tidak kecil tapi untuk LDI yang banyak konsentrasi pada pengembangan kualitas manusia titip pada kompetensi abad 21 ini kita butuhkan sekali terakhir sekalian kalau Bapak Ibu perhatikan di dunia ini ada yang namanya pertemuan ekonomi tahunan namanya World Economic Forum itu setiap sekitar Januari biasanya di Davos namanya World Economic Forum Bapak Ibu ada juga namanya World Education Forum tiap berapa tahun kalau World Education Forum tiap 15 tahun kalau World Economic Forum artinya apa artinya kalau kita bicara membangun kualitas manusia itu adalah prosesnya jangka panjang karena itu jangan hobi menggonta ganti tiap 5 tahunan karena tidak akan pernah bisa mengalami penyelesaian wong pertemuan pendidikan saja dilakukannya tiap 15 tahun menggambarkan panjang jadi ketika LDI juga memutuskan untuk konsentrasi pada peningkatan kualitas manusia maka LDI sedang menyatakan pada dirinya akan melewati sebuah rute perjuangan yang amat panjang berbeda dengan membangun gedung gedung ini ketika saya masih bertugas di Jakarta belum ada belum ada betul ya sekarang tau-tau belum jadi udah jadi makanya saya bilang ini aku Bandung Bondowoso ini cepat sekali tapi kalau membangun manusia profesional religius gak bisa setahun begini karena itu saya selalu hormat setiap kali ada orang menyatakan saya membuat sekolah saya membuat madrasah saya membuat pondok karena itu artinya dia menghibahkan hidupnya untuk jadi ketika LDI bilang kami akan kesana yang saya bayangkan Masya Allah ini artinya komitmen yang amat panjang boleh tepuk tangan buat LDI tapi hanya organisasi hanya bangsa yang berpikirnya besar panjang berani mengambil perjuangan yang lama ya hanya yang berpikir begitu Bapak Ibu sekalian saya juga belum pernah tapi saya dengar ceritanya tembok besar Cina Bapak Ibu atau besar Cina kalau ke Borobudur pernah Bapak Ibu Borobudur dibangun berapa tahun kalau Perambanan Bandung Bapak Ibu semalam Bapak Ibu waktu itu belum ada keren belum ada itu diperkirakan sekitar 130 tahun 130 tahun tembok besar Cina diperkirakan 340 tahun itu artinya apa yang masang fondasi gak pernah lihat jadinya betul yang masang batu di tengah tidak pernah lihat jadinya betul tidak gak pernah gak pernah lihat bangun itu masang pakai batu-batu dari Merapi 120 30 tahun ini 340 tahun jadi Pak Resumanto dan seluruh generasinya mungkin belum bisa kesempatan untuk melihat hasilnya tapi catatan pahalanya jadi amal jariah yang lintas waktu iya panjang betul panjang dan nanti akan dicatat 2023 dideklarasikan di DLDI membicarakan tentang bagaimana generasi profesional religius menjadi pegangan nanti barangkali generasi susu kita pidato di tempat ini Pak kemudian bercerita Masya Allah 40 tahun yang lalu dibuat langkah begini dan hari ini kita mensyukuri orang tua orang tua kita yang memilih rute perjuangan ini nah ini hanya organisasi jadi gini kalau yang mulai bangun 130 tahun bangun 340 tahun apa sih asumsi dibalik kepalanya asumsinya dia akan eksis ribuan tahun betul tidak iya iya tidak ada yang mau bangun sesuatu yang tidak dengan asumsi dia masih bisa menggunakan mungkin jadi ketika dibangun 330-340 tahun dia tahu bahwa kami akan eksis ribuan tahun karena itu kami bikin pagar selama itu sama di Jawa Tengah kita juga boleh begitu jadi tanpa dikatakan LDI ini implisit menyampaikan bahwa LDI akan eksis akan berdampak untuk waktu yang masa yang akan panjang tanpa dikatakan cukup dengan menunjukkan kami konsentrasi pada professional religious insyaallah ini sebuah jalan mulia yang diambil insyaallah ini menjadi sebuah rute yang sepanjang perjalanan penuh dengan telaga-telaga jariah yang tidak pernah berhenti pahalanya dan semoga semua yang terlibat selalu dalam keberkahannya baik-baik sekalian saya ingin sampaikan terima kasih kesempatan berbagi disini insyaallah yang dihtiarkan tercapai insyaallah indonesianya bisa berubah insyaallah amin diaminkan itu saja barangkali dari kami kurang lebih mohon dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum